Hitung cepat dan ini adalah Ya Anda masih menyaksikan program hitung cepat Terkait dengan Pilkada Serentak 2024 Ini adalah lokasi di mana Andika Perkasa Calon Gubernur nomor 1 di Pilkada Jawa Tengah Telah memberikan hak suaranya Dan juga Andika Perkasa ditemani oleh Hendra Priyadi Yang saat ini juga telah bersama Ya optimis atau tidak itu hari ini ditentukan oleh masyarakat Jawa Tengah Jadi dari awal kita sudah menyerahkan diri Kita harus siap dengan semua hasil Dan hari ini masyarakat Jawa Tengah Akan mulai melihat perhitungan suara sampai dengan tanggal 16 Desemberan Nanti rencana memantau di TPS mana saja Pak? Waduh kalau saya dengan Mas Hendy mungkin enggak Biarkan semua petugas yang ada di TPS itu bisa melakukan tugasnya secara maksimal Yang memantau saja dari mungkin tempat-tempat yang tidak akan mengganggu Pak Tengah Tengah dari Maklang atau mana Pak? Oh enggak dari Semarang sih Pak sejauh ini dari laporan teman-teman di ini Apakah ada pelaksanaan pemilu sudah berjalan melancar atau bagaimana Pak? Saya belum ya Pak, belum terima laporan-laporan Justru nantilah mungkin secara resmi itu dari DPD DPD Perjuangan sebagai bagian dari tim pemenangan itu yang akan mulai menginventarisir Kita juga kan punya saksi di seluruh TPS Dan itu secara bertahap saya akan diinventarisir satu persatu untuk mendapatkan masukan Selain dari seluruh jajaran di 35 kabupaten kota Abis nyoblus mau kemana Pak? Kenapa? Abis nyoblus mau kemana Pak? Hari ini kita akan koordinasi sama Mas Hendy Tapi besok saya akan jangkarta dulu karena saya mau bantu Jadi kita harus persiapan Ya, pokoknya itu sudah kita petakan jauh-jauh hari ini Dan perkembangannya juga ternyata gak statis Jadi biarkanlah hari ini Misalkan jauh-jauh, peratukan pilih Kalau Mas Handika sendiri optimisnya berapa persennya? Kan tadi sudah kita jawab Belum ada persennya? Gak ada Pokoknya biarkan saja masyarakat Jawa Tengah yang menentukan pilihan Ya, siap Cukup ya Sampai jumpa di video selanjutnya